oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dalam video kali ini kita salah sama untuk membaca ramalan garis tangan guys untuk itu teman teman silahkan siapkan telapak tangannya biar teman teman bisa tahu juga harapan ke depannya untuk ramalan garis tangan teman teman disini saya tidak memaksakan teman teman untuk percaya 100% tapi hanya sebagai hiburan dan tambahan pengetahuan guys oke teman teman perhatikan di telapak tangan kita ini ada lekuk garis tangan guys seperti ini dan disini yang memiliki arti tertentu atau ramalan tertentu yang akan kita baca guys untuk telapak tangannya yang kita gunakan yaitu telapak tangan kiri kita mulai dengan yang garis ini guys untuk lekuk garis tangan ini menggambarkan cita-cita kita ini saya akan tuliskan dulu nah ini hanya sepatah sini guys dan selanjutnya ini terpotong guys dan dilanjutkan dengan ada garis lagi guys seperti ini untuk itu disini berarti untuk cita-cita kita tidak sesuai dengan keinginan kita guys karena terputus di tengah-tengah guys baik penedikan kita ataupun percayaan kita tidak sejalan dengan yang kita impikan guys ini guys sebelumnya lancar-lancar saja tapi di kemudiannya ada hambatan sehingga terputus guys jadi cita-cita kita tidak bisa kita lanjutkan lagi tapi untuk ini di garis yang sesudahnya guys nah seperti ini ini kalau misalkan ini terang dan jelas guys berarti pekerjaan yang teman-teman miliki juga bagus guys tapi memang tidak sesuai seperti yang teman-teman saya ceritakan tapi misalkan ini sudah menyatu seperti ini guys menyatu dari sudut ini sampai ke bawah guys ini menyatu berarti cita-cita teman-teman tercapai guys atau sejalan dengan teman-teman inginkan dan kita lanjutkan untuk yang garis ini guys yang baru saya gariskan ini adalah garis usia atau gambaran umur kita apakah panjang atau pendek ya guys nah disini halis batas ini guys mungkin tidak begitu panjang untuk usia tapi tidak begitu pendek juga guys seperti ini tapi misalkan ini panjang sampai ke sini berarti teman-teman bisa memiliki umur yang panjang guys mudah-mudahan ya guys tapi tidak perlu dipercayakan karena ini hanya sebagai pengetahuan saja nah untuk selanjutnya kita akan yang paling terakhir nah ini guys garis ini nah kita buatkan garis-garis ini dulu gambarannya dulu nah seperti ini oke ini adalah garis asmara nah disini seperti ini guys teman-teman bisa lihat sendiri nah untuk yang bagian atas ini guys ini adalah jalinan asmara teman-teman yang miliki ini ada tiga guys nah disini teman-teman coba lihat yang menyatu guys apakah yang kiri atau tengah-tengah ataupun yang kanan guys nah mana yang lebih menyatu berarti itulah jodoh teman-teman nah kalau misalkan yang paling kanan ini yang menyatu guys berarti pacar terakhir teman-teman itulah yang jadi jodoh teman-teman ataupun misalkan sebaliknya yang paling kiri ini yang menyatu berarti jodoh teman-teman adalah pacar pertama guys oke kita lanjutkan untuk disini ada juga ada garis tiga ini guys nah ada tiga garis nah ini adalah gambaran dari anak teman-teman guys nah misalkan tiga ada garis tiga disini berarti teman-teman memiliki anak tiga dan juga misalkan ini ada juga yang kecil besar nih guys teman-teman perhatikan ada kecil ada besar juga yang kecil itu adalah gambaran anak perempuan dan yang besar itu adalah gambaran anak laki-laki misalkan yang besar ada dua dan kecilnya ada satu berarti teman-teman memiliki anak laki-laki dua dan satu anak perempuan guys begitu juga sebaliknya oke hanya sebatas ini untuk video kali ini guys jika teman-teman suka dengan video semacam ini atau video ramalan seperti ini guys silahkan like dan komentar nanti kita akan lanjutkan dengan ramalan-ramalan selanjutnya guys untuk referensi atau bahan nanti kita akan tanya-tanyakan kepada orang-orang yang sudah tua ataupun ahlinya guys di bidang ramalan demikian video kali ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati